Masih bersama Capogel, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Ya anak, kamu nool aja, gak usah takut. Memang berat anakmu hilang dan mati. Tapi lebih berat lagi, bagaimana jika dibalik? Anakmu tidak salah, tapi dihukum. Dan mengerita sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Capogel, mudah-mudahan kawan-kawanku semuanya senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya robbalalamin. Oke, di hari ini kita akan nonton bareng lagi beberapa pendapat terkait kasus Pina Cirebon. Nanti apa saja akan kita dengarkan bersama. Dan ada video yang sangat-sangat menarik sekali. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Namun demikian, jangan lupa dukung terus channel-nya Capogel dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan akan kita lihat videonya. Dan ini masih di seputar kasus Pina Cirebon. Dan ini videonya. CCTV ini isinya mengenai pembuangan mayat. Jadi apa yang dikatakan Rasman, ya biarkan saja lah, biar senang lah. Kalau bisa membalikan waktu, memutar ulang waktu, pengen jauh jadi pengacara KPG. Pak Tony mau nggak? Ya kan gitu ya, Rasman. Iya. Pokong ini. Arti ketahuan dong siapa yang membuang mayat ya. Ketahuan. Kalau ini makanya Kapolda Jawa Barat kita minta, itu CCTV itu diminta, Pak. Ya diminta. Ya jangan menghilangkan, artinya kepemimpinan 2016 lalu dari Kapoldanya menghilangkan barang bukti. Budiana, kamu nongol aja, nggak usah takut. Memang berat anakmu hilang dan mati. Tapi lebih berat lagi, bagaimana jika sebalik anakmu tidak salah tapi dihukum. Dan mengerita sampai mati. 100% saya optimis, 1001%. Itu arti ketahuan dong siapa yang membuang mayat ya. Ketahuan. Kalau ini makanya Kapolda Jawa Barat kita minta, itu CCTV itu diminta, Pak. Ya diminta. Ya jangan menghilangkan, artinya kepemimpinan 2016 lalu dari Kapoldanya menghilangkan barang bukti. Seperti itu. Jadi kiri kanan ini jauh dari 100 meter lebih ya, Pak. Ya seperti kata AF itu ya. Sebelum tongkurangan di sebelah sana itu ada CCTV. Ya Pak, dan ke kirinya juga ada CCTV. Jadi masuknya orang-orang ini kelihatan dari jarak jauh itu kelihatan. Dia satu Indomar itu, Indomar apa? Alfamar itu. Yang satu. Mondar-mandirnya motor itu, ya di jam sekian itu motor jenis apa saja kelihatan, Pak. Itu salah satunya. Jangan sampai ini yang punya Indomar yang 2016 lalu itu hilang pula CCTV-nya. Ini kan gercep, Pak. Ini orang yang melindunginya. Ini gercep orangnya. Ya, ya, Bu. Ini, Pak. Ya, ya. Informasi. Informasi yang Ibu dapat. Dapat. Pak, AF ini, AF ini berada di lokasi eksekusi atau berada di lokasi sebagaimana kesaksian dia yang di jalan cuma melihat? Berada di lokasi eksekusi yang namanya AF. AF jangan bohong. AF pakai masker warna hitam. Kalau itu ya pakai jaket. Itu. Nah, jadi salah satu kuncinya, Pak, saya mohon dari Kapolda, ini AF harus ditangkap lebih dulu. Ya. Tanpa bisa ditemui nama siapa-siapa. Ya, itu jadi benar-benar dites kejujurannya si AF. Ini orang mau, ini. Karena AF ada di lokasi di tempat itu. Tugas AF atas perintah yang namanya Bapak Rudiana. Ya, jadi banyak. Dia melakukan tugas. Tugasnya ada, nih. AF seperti ini dan seperti ini, seperti ini. Itu ada, Pak. Oke, sahabat. Dimanapun saudaraku berada. Itu tadi video yang kita lihat bersama-sama. Ambil positifnya. Dan jangan mudah terprovokasi tentunya. Terima kasih sudah mengikuti Capogel. Jangan lupa kita nantikan video-video berikutnya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.